Intro Bicara terkait dengan safety adalah hal yang sangat simpel dan mudah dilakukan Safety bukan menjadi suatu domain dari penggagal safety atau safety profesional Setiap individu memiliki kemampuan untuk berlaku awal Ada hal yang menjadi sorotan dari saya berkait dengan buku yang saya sampaikan disini adalah safety Setiap individu harus berkait dengan aman Bagaimana berkait dengan aman? Ada lita C Yang pertama adalah berkait dengan komunikasi Ya, kemudian kolaborasi Ya, kemudian konsistensi Ada capture Ya, kemudian ada terkait dengan leader Bagaimana seorang leader? Leader harus bisa menghampung berapa-apa Sebelum menjadi leader harus berkait dengan aman Yaitu safety Untuk menjadi seorang leader Great safety leadership Salah satunya adalah Bagaimana bisa memiliki kelihatan nilai berkait dengan safety Bagaimana bisa mengkombinasikan Bagaimana bisa mengkombinasikan Bagaimana dengan apa pekerjaan kita Apa bahayaan tempat kerja kita Sehingga bisa berlaku aman Ya, halo, saya Arief Dulkarnain Kembali lagi kita bicara terkait dengan safety behavior Atau safe behavior Pola perilaku aman Ada lima C yang saya sampaikan disini adalah Pertama adalah komunikasi Yang kedua adalah kolaborasi Yang ketiga adalah capture Yang keempat adalah konsekuensi Dan yang kelima adalah konsistensi Yang pertama adalah komunikasi Bagaimana kita mengkomunikasikan Rambu, sinyal Ya, terkait dengan bahaya di tempat kerja kita Sehingga tekan kerja kita bisa bekerja dengan aman Itu yang C yang pertama adalah komunikasi C yang kedua adalah kolaborasi Kolaborasi artinya kita mengkolaborasikan Perilaku aman kita kepada rekan kerja kita Kolaborasi berarti rekan kerja kita Harus kita memberikan feedback Harus kita sampaikan bagaimana bekerja dengan aman Sehingga rekan kerja kita juga bisa bekerja dengan aman Melakukan perbaikan Melakukan bekerja dengan prosedur Melakukan perbaikan dengan standar Adalah kolaborasi kita dengan rekan kerja kita Sehingga rekan kerja kita bisa lebih aman Ya, C yang ketiga adalah konsumensi Konsekuensi adalah dampak dari suatu aktivitas Ya, artinya apa? Setiap individu harus mengetahui dampak atau konsekuensi yang ada dilakukan Karena setiap pekerjaan memiliki konsekuensi Ya, kalau kita melihat dari aspek behavior, base safety ada tiga hal Ya, ada antecedent, ada behavior, dan ada konsekuensi Konsekuensi adalah dampak dari suatu aktivitas yang kita lakukan Ya, setiap individu harus tahu konsekuensi apa dari suatu aktivitasnya Contoh, pada waktu kita melakukan perbaikan di rumah Misalkan kita mau mengganti lampu di rumah ya Kalau kita tidak punya tangga Ya, kalau tidak memiliki tangga Tentunya kalau terjadi jatuh, konsekuensinya akan fatal Begitu juga kalau di pabrik Kalau kita melakukan suatu pengelasan Ya, kalau tidak menggunakan alat diri Maka akan membahayakan diri kita sendiri Membunuh pabrik kita sendiri Bisa terbakar, seperti itu Itu konsekuensi Arti dari suatu konsekuensi atau dampak dari suatu aktivitas Setiap individu harus memahami konsekuensi atau dampak dari suatu aktivitasnya C keempat adalah capture Capture adalah bagaimana menengkap dengan jelas sinyal-sinyal yang ada di tempat kerja kita Ya, salah satunya adalah paling gampang adalah rampu Ya, bagaimana di C keempat yang capture disini adalah bagaimana kita menghindari Menghindari bagaimana Mengsalah artikan atau misunderstanding terkait dengan rampu lalu lintas Atau lampu di tempat kerja kita Ya, setiap orang, setiap individu Pasti akan melihat sinyal-sinyal yang ada di sekitar kita Lima panca indera kita bisa dipergunakan untuk meng-capture yang ada di sekitar tempat kerja kita Ya, penglihatan, pendengaran, ya, rasa, penciuman atau pengecapan yang ada di tempat kita Sehingga pada waktu kita melakukan pekerjaan kita Kalau kita sudah bisa memahami bahaya di tempat kerja kita Kita akan bisa menghindari Misalkan ada panas, ada bising Ya, terkait dengan panas kita Oh, kita akan menghindari panas tersebut Kita akan menggunakan bodi protektor Atau kita ada bekerja di ketinggian Oh, ini harus menggunakan bodi harness seperti itu Ya, itu yang ke C keempat Jadi, hindari bypass pekerjaan Atau shortcut melakukan suatu pekerjaan Itu C yang keempat adalah capture C kelima konsistensi Konsistensi adalah bahwa kita konsisten terhadap 4 C yang sebelumnya yaitu komunikasi, kolaborasi, konsekuensi, dan capture Bagaimana kita mengkombinasikan keempat C tersebut untuk tetap konsisten Sehingga kita bisa berperlaku aman Sehingga kita bisa berperlaku aman atau safe behavior Setiap individu harus bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi bahaya di tempat kerja kita Bisa berkolaborasi dengan teman-teman kerja kita Bagaimana berperlaku aman dan memberikan feedback Dan kemudian ada konsekuensi Setiap individu harus tahu konsekuensi dari suatu pekerjaannya Apakah pekerjaan tersebut bahaya atau tidak Dan kemudian ada yang disebut dengan capture Capture adalah menangkap sinyal-sinyal atau rambu-rambu yang ada di sekitar kita Sehingga kita bisa berperlaku aman Dan yang kelima adalah konsistensi Bagaimana kita mengkombinasikan 4 C tersebut menjadi tetap konsisten di berlaku kita setiap hari Itu yang disebut dengan safe behavior Sekali lagi bahwa safety adalah mudah dilakukan, isi tuduh Dan safety adalah sesuatu yang simple atau sangat setiap individu akan bisa berlaku untuk aman Untuk lebih lengkapnya bisa baca di buku saya safe behavior Yang terkait dengan leadership yaitu safety leadership Demikian dari saya, Arief Jokatnya